Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan seputar Mas Baling Cakep kali ini. Ribuan warga dan penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melaksanakan sholat idul adha di Alun-Alun Purwakerto ke Bupatan Banyumas Senin pagi 17 Juni 2024. Sejumlah pejabat mendampingi ibadah sholat idul adha seperti PJ Sekda Banyumas, Agus Nur Hadi, Kepala OPD, Pimpinan BUMD, Pimpinan Basna serta undangan lainnya. Bertindak sebagai katib sholat id yakni Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Dr. Anders H.M. Johar AS SPD dan sebagai imam adalah Ustadz Fahri SPDI dari Al-Irsyad yang juga imam masjid besar Jenderal Sudirman Purwakerto. Ribuan orang jamaah dari wilayah kota Purwakerto dan sekitarnya memenuhi gawasan alun-alun Purwakerto untuk mengikuti sholat id. PJ Bupati Hanung dalam sambutannya mengingatkan kepada masyarakat Banyumas pentingnya berbagi dan peduli kepada sesama. Mementum Hari Raya Idul Adha dapat dijadikan semangat rela berkorban sebagaimana diteladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Dari sini kita kembali perayakan Idul Adha 440 menjelit. Dari sampaikan bahwa momentum gelapha itu dalam konteks kemasyarakatan kita harus menurut apa-apanya ditongkongkan. Usai sholat PJ Bupati Hanung secara simbolis menyerahkan hewan kurban berupa 5 ekor sapi dan 15 ekor kambing untuk perwakilan masyarakat. Dari Purwakerto, Marno, Tobanyumas TV, Melaporka.